Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di bangunan kosong di tengah areal kebun jati milik warga di lingkungan Sukowidi, Kelurahan Kelatak, Kalipuro, Banyuwangi pada selasa 5 September 2023. Mayat ditemukan dengan kondisi yang sudah membusuk. Mayat itu pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang berladang di sekitar lokasi. Saat melintas di sekitar bangunan kosong, ia mencium bau busuk. Merasa penasaran, warga pun masuk ke area gedung untuk mencari sumber bau. Betapa terkejutnya warga saat mendapati sesosok mayat dalam kondisi yang sudah mengenaskan. Menurut Yuyun, salah satu warga sekitar bangunan kosong itu sering ditempati oleh orang gila. Beberapa orang gila sering tinggal di sana, mereka juga sering melintas di perkampungan sekitar. Sesosok mayat yang ditemukan itu diduga adalah salah satu orang gila itu. Warga sekitar juga tidak ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam kurun beberapa minggu terakhir. Saat dievakuasi, kondisi korban tinggal menyisakan tulang dan kulit. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali, jenis kelaminnya diperkirakan laki-laki dengan usianya lima puluhan tahun. Jenis kelamin laki-laki, kalau usia sekitar di atas lima puluh tahun lah, sudah tua. Mungkin hampir enam puluh tahun, ini jenis kelamin laki-laki dan mister ek. Informasi dari masyarakat bahwa ini orang gila, yang memang sebelumnya sering berkelarak di lingkungan. Terima kasih telah menonton!